Sebanyak 25 turis dari Malaysia mengunjungi Museum Daerah Sambas untuk melihat koleksi Museum Daerah Kabupaten Sambas Jumat Siang. Ketua rombongan Naim memberikan tanggapan Museum Daerah Kabupaten Sambas akan lebih menarik jika menambah koleksi dan menambah penerangan. Naim berjanji akan kembali berkunjung ke Museum Daerah Sambas dengan rombongan yang berbeda. Ok menarik, dalam pun buat elok lah kan. Saya cakap pasal Malaysia, dalam dia pun ok ada aircon semua. Cuma mungkin kalau katakan penambahbaikan tu, ok kena letak lagi banyak barang-barang lah. Barang-barang dan ada sikit penerangan, poster-poster penerangan. Tapi setakat ni ok. Cantik. Ya ya, semestinya. Kalau katakan saya ada bawa trip ni, ni salah satu destinasi yang kita akan bawa lah. Kurator Museum Daerah Kabupaten Sambas, Dr. Muriadi mengatakan turis-turis luar negeri memang sering mengunjungi Museum Daerah Kabupaten Sambas. Selain dari Malaysia, ada juga yang dari Eropa, walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak. Tanggapan turis sangat beragam. Secara umum, turis sangat mengapresiasi koleksi yang dimiliki museum, terutama koleksi yang unik yang mewakili hasanah budaya Sambas. Dr. Muriadi berharap turis tidak hanya menikmati atau menghargai hasanah budaya yang ada di Sambas, tetapi juga menyampaikan informasi kepada layak ramai tentang keberadaan Museum Daerah Kabupaten Sambas. Turis-turis dari luar negeri memang sering datang ke Sambas ini, dari berbagai negara. Ada yang dari Eropa, ada dari Sarawak, dan sebagainya. Walaupun jumlahnya mungkin tidak terlalu banyak ya. Kadang 2-3 bulan sekali ada tamu-tamu dari luar negeri yang datang ke Sambas. Tanggapan mereka beragam ya, tapi secara umum mereka sangat mengapresiasi koleksi-koleksi yang kita miliki, terutama koleksi-koleksi yang unik yang mewakili hasanah budaya Sambas. Ini yang menjadi atensi daripada para turis. Sebagian lagi memberikan saran, pendapat, untuk perbaikan museum. Seperti tadi, tamu-tamu kita dari Kuala Lumpur, dari Kucing, mereka merekomendasikan kepada kita untuk lebih meningkatkan sistem informasi bagi koleksi-koleksi yang tersedia. Serta membangun museum ini lebih besar, lebih maju seperti museum-museum lain yang ada di luar negeri. Kita berharap bahwa mereka tidak sedia menikmati atau menghargai kazanah budaya yang ada di Sambas, tetapi juga kita berharap nanti mereka kembali ke tenang air mereka, mereka menyampaikan informasi kepada kelayak ramai tentang keberadaan museum ini yang barangkali nanti bisa menjadi pemicu bagi meningkatnya kunjungan wisata asing di tenang air, khususnya di museum daerah Kabupaten Sambas. Turis dari Malaysia ini juga mengunjungi istana Alwazi Kubila Sambas dan Dekra Nasda Kabupaten Sambas. Sebelum pulang dari museum, kurator museum daerah Kabupaten Sambas, Dr. Muriadi memberikan pelakat kepada ketua rombongan. CSM TV madahkannya.